Uji Coba Pekerjaan Tuan Brett, tolong bersihkan ini untukku secepatnya ya. Oh ya ampun. Permisi, apakah kau punya majalah lainnya? Permisi, Pak. Kapan bisa selesaikan ini? Tuan Brett, apakah kau dengar aku? Tuan Brett, tolong bersihkan ini secepatnya. Tuan Brett, tolong bersihkan ini secepatnya. Joko, aku mau tolong bantu aku. Aku sedang sibuk, kau tidak lihat. Aku hanya petugas kasir, bukan asistenmu. Menata rambutan bersih-bersih, itu tidak akan cukup meskipun jumlahku sepuluh. Jangan buat dirimu stres, pekerjakan saja asisten. Asisten? Aku membutuhkan asisten secepat mungkin. Halo, Pak. Aku datang ke sini setelah melihat iklan lawangan pekerjaanmu, Pak. Itu cukup cepat juga. Sudah 20 tahun aku memimpikan bekerja di Brett Barbershop, bahkan setelah aku dilahirkan. Aku sedang menunggu mau memasak iklan lawangan kerja, dan tidak aku sangka jadi kenyataan. Benarkah? Tapi tempat cukurku bahkan belum dibuka 10 tahun yang lalu. Menurut ibuku, aku memotong tali pusarku dengan gunting saat aku dilahirkan. Aku memilih gunting di pesta ulang tahun pertamaku. Di saat yang lain memotong kertas berwana saat di TK, aku sedang memotong rambut temanku, dan juga membuat gerakan gunting saat bermain home pimpa. Kesimpulannya, aku akan jadi asistenmu yang sempurna. Baiklah, baik. Aku bisa merasakan semangatmu, tapi kau tetap harus melewati ujiannya. Aku akan lakukan apa saja untukmu. Mari kita mulai tes pekerjaannya. Petes yang pertama adalah menyemprot krim kocok menjadi tiga lapis. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku telah gagal dalam pelajaran menyemprot saat jadi murid, dan aku harus mengulanginya sebanyak empat kali. Wah, tukang cukur ini krim yang kau gunakan di tempat cukurmu. Jangan terlalu terkejut ya. Akan kutunjukkan bagaimana cara menyemprotkan krim. Kenapa tidak berfungsi? Tunggu sebentar ya. Ternyata macet. Mungkin krimnya akan keluar kalau aku tekan dengan sekeras. Apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan sekarang juga. Aku benar-benar minta maaf, aku akan bersihkan untukmu. Ya ampun. Aku belum pernah merasakan pijataan seperti ini. Rasanya seperti sentuhan tangan ibuku, yang seni sekali menepuk-nepuk kepala aku, agar bisa tidur di malam musim panas. Nyonya, maafkan aku. Aku sudah singkirkan krimnya. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Silakan sayang, bisakah kau lakukan lagi? Apa? Ini pijatan terbaik yang pernah kudapatkan. Kumohon, semenit lagi. Tidak, sepuluh detik lagi. Oh, bagus. Tuan Brett, terima kasih atas waktumu. Aku akan pergi sekarang. Kau mau kemana? Harus ikuti dulu tes kedua-duanya. Benarkah? Aku tidak bisa menghancurkan impian anak muda. Kuberikan kau kesempatan satu kali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Oh, sentuhan tangannya. Aku merasa seperti mencahir. Hmm, well, kau sudah melakukan kesalahan di tes pertama. Pastikan yang kedua kau harus baik. Yang paling penting di sini adalah kebersihan. Kesalahan yang besar adalah membiarkan krim berceceran di latar. Oh, bebersih. Jangan khawatir. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku sering melakukannya di kelas waktu itu. Apa benar begitu? Kalau begitu, cobalah. Kita lihat saja. Oh, ini jenjang kaki siapa? Padahal aku baru selesai mengepel lantainya. Tidak apa-apa, aku akan lakukannya lagi. Ah, oh ya ampun. Anak ini tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, sayangku. Ternyata aku belum pernah memakai pel sebelumnya. Ayah, anak muda zaman sekarang itu sama saja. Mereka tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Sini, sayang. Berikan pelnya padaku. Tidak apa-apa, nyonya-nyonya. Sudah, berikan saja padaku. Harusnya kau mengepel lantai dari depan ke belakang. Wah, nyonya, kau luar biasa. Aku merasa Wilk ini istimewa, benar tidak? Dia benar-benar punya pesona. Akanku beri dia kesempatan sekali lagi. Wilk, walaupun kau sudah mengacaukan tes pertabamu, aku akan berikan kau kesempatan. Terima kasih banyak. Berhentilah berterima kasih. Hasil tes terakhir mulai yang menentukan kau diterima atau tidak. Tes terakhir adalah... Membuat krim kocok. Membuat krim kocok? Oh, aku yakin sekali bisa melakukannya. Pak, kau tahu apa bahan utama dari krim kocok ini? Itu adalah aku, yaitu susu segar. Tinggal tuangkan susu ke dalam mangkuk kocok dan tambahkan gula dan mentega. Lalu kocok dengan mixer. Semudah itu, kan? Lihat apa itu? Wah, papan iklannya terbang. Sepertinya itu cara baru mengiklankan sesuatu. Kalian lihat papan reklama itu, topik yang paling viral di Bakery Town. Bread Barber Shop telah berhasil menarik perhatian hal yang umum dengan cara mengiklankan sesuatu yang brilian dan lucu. Anak susu ini, kemana dia pergi setelah menghancurkan atapku? Lihat, dia di sana. Apa ini Bread Barber Shop yang terkenal itu? Apakah kau memiliki tempat cukur ini? Iklanku itu idenya luar biasa. Itu ide siapa? Kami juga ingin memotong rambut di tempat cukurmu. Tuhan Bread, aku benar-benar minta maaf. Aku akan jadi pekerjaan dan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi. Wilk, untunglah kau kembali dengan selamat. Kau berhasil lulus tes terakhir. Kau akan mulai bekerja hari ini di Bread Barber Shop. Tuhan Bread, aku akan lakukan apapun yang kau minta, Tuhan Bread. Aku akan berjanji. Baiklah, baiklah. Bekerja keras, ya. Wah, ada di atas lagi. Papa Drek lama terbang. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Tuhan Bread, berapa lama aku harus melakukan ini? Sebentar lagi waktu makan siang. Bertahanlah di sana, tinggal 30 menit. Baiklah, Tuhan Bread. Hey, hey, bread, give my soul.